Assalamualaikum sahabat resep Mipen Bubun and happy healthy cooking Kali ini Bubun akan review saus pedas ala Korea yang lebih dikena gojuchang Nah istimewanya saus pedas Korea ini atau gojuchang ini sudah halal dari MUI Ya keren banget kan buat kamu pencinta makanan Korea Jadi saus gojuchang ini biasanya di Korea digunakan untuk dicampurkan dalam nasi, diaduk gitu ya Nah ada juga fungsi gojuchang untuk bumbu membuat jigae atau gojuchang jigae Bisa juga merendam daging, ya disebut dengan gojuchang bulgogi Membuat teoboki dan penyedap sewaktu makan naeng mion Wow ribet banget bahasa Korea ya Karena bubun orang Indonesia ya jadi memang gak ngerti bahasa Korea sih sebenarnya Saus gojuchang ini kalau kamu mau bikin sambal cocolan Ya bisa kamu tambahin gojuchang, kecap asim, bawang putih, dan minyak hijen Ya jadi deh sambal cocolannya Oke kita langsung aja review saus gojuchangnya Nah untuk desain depannya sih udah jelas ya keterangannya Ini adalah bahasa Indonesia Saus pedas ala Korea namanya gojuchang Dan gambarnya ini kayak makanan Korea gitu ya sahabat Nah buat kamu yang lagi nyari-nyari saus gojuchang halal Udah deh, kikomen, insya Allah aman Kemudian disini ada barcode, expirednya di 2022 Maret ya Dan ini adalah komposisinya Komposisinya ada pasta cabai, air, sirup jagung Ada banyak sih komposisinya ya Ada pake-pake bahasa Korea gitu deh Kayak penstabil gong santan Nah ini baru tau sih bubun Nah dan ini ada informasi Mengandung gula dan pemanis buatan Dan mengandung pemanis buatan disarankan Tidak dikonsumsi oleh anak di bawah umur 5 tahun Ibu hamil dan menyusui Jadi kalau sahabat sedang menyusui atau sedang hamil Disarankan jangan mengkonsumsi saus gojuchang ya Karena udah jelas ya peringatannya dari sausnya kikomennya Nah untuk informasi nilai gizi Takaran sajiannya 15 gram kurang lebih 1 sendok makan Atau jumlah sajian per 1 kemasan ini Sekitar 20 20 serving ya Nah untuk energinya ada 15 kalori Setiap 1 sendok makan Ini kurang lebih 1 sendok makan Lemak totalnya 0%, proteinnya 0 Karbonnya 3 gram, gulanya 2 gram Natriumnya 410 miligram Nah ini adalah hitungan berdasarkan kebutuhan energi Energi harian ya Dan kikomen ini merek dagang terdaftar dari kikomen corporation Oh ya untuk volumenya ini kurang lebih 300 gram ya Botolan sausnya Hampir aja lupai Padahal ini penting banget ya Nah satu sajian ini bisa sekitar 20 Satu botol ini sekitar 20 kali pemakaian Oke kita akan masuk Untuk cobain ya Gimana sih rasa saus gococang Nah ini udah bubun buka dulu ya Segelnya Karena waktu dibeli di supermarket di Pekanbaru Namanya di Satu mall di Pekanbaru Bumbun kepo banget Yaudah udah bubun bayar Langsung bubun cobain disana Nah gimana sih rasanya Kalau menurut informasi di internet Rasanya pedas Manis agak asam gitu ya Nah kita cobain Bismillahirrohmanirrohim Jadi rasanya Coba ya Bumbun coba lagi nih Enak Kalau menurut bubun Serius Jadi rasanya tuh Ada rasa manis Ada rasa asamnya Ada rasa pedasnya Nyatu Kayak Dibilang kayak rasa sambal terasi sih Enggak juga ya Sahabat ya Kalau terasi kan rasa Ada rasa ikannya gitu ya Nah ini Kayak makan bumbu rujak rasanya sih Gimana ya bubun ceritain Pokoknya rasanya ada rasa Pedasnya terasa banget Ada sedikit rasa asam Dan ada rasa manisnya Jadi komposisinya kurang lebih kayak gini nih Pedasnya itu sekitar Hampir 70% Manisnya itu ada sekitar Hampir 20% Dan asamnya ada 10% Jadi Kombinasian Tiga rasa itulah Dan enak banget sih Menurut bubun Wah ini jadi gak sabaran Nanti kita bakal bikin Masakan Korea ya Sabar sabar Untuk harga Satu botol Sambal Kojuchang Atau saus pedas Korea ini Dibanderol oleh Kikomentus Satu botolnya Dua-tiga ribu Nah Sahabat yang pengen banget Beli online Saus kojuchang Halal ini Bisa belinya di Marketplace Seperti Sopi Ataupun Toppet Atau Lazada Atau Marketplace yang lainnya Oke Sahabat resep Mirpem Rubun Semoga ini Informasinya sangat bermanfaat Buat kamu yang Demen banget Atau Makanan Korea Demen banget Bikin-bikin makanan Korea Gitu ya Kulianarang Korea Masak sendiri Cari bahan-bahan yang halal Emang gak mudah Nah Bubun rekomendasikan Kikomen Saus pedas Ala Korea Kocuchang Semoga bermanfaat Nah buat kamu yang baru nonton Channel resep Mirpem Rubun ini Nah Bubun minta support Sebagai tanda support kamu Mudah banget Kamu tinggal subscribe Channel resep Mirpem Rubun Dan aktifkan Tanda lonceng Biar kamu dapat Informasi terupdate Dan terbaru dari Channel resep Mirpem Rubun Dan buat kamu yang Udah jadi subscriber Bubun Seperti biasa Jangan pelit Ngasih like Comment Dan share Ke teman-teman kamu Yang lagi Nyari-nyari informasi Seputar resep Resep sehat Dan halal Tentunya Oke sahabat resep Mirpem Rubun Terima kasih Udah nyimak Review Saus Pedas Ala Korea Kocuchang Dari Kikomen Yang halal Sampai jumpa Di next video Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax